Intro Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka telah menyiapkan 2 buah ruang perawatan khusus untuk gangguan kejiwaan yang diperuntukkan bagi para caleg yang kalah dan gagal dalam mendulang suara dalam kontestasi pemilu legislatif 2019. Pihak Rumah Sakit juga telah menambah jumlah tenaga medis dalam membantu dokter ahli jiwa untuk penanganan perawatan caleg yang terkena gangguan jiwa. Beginilah ruang perawatan yang telah disiapkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka untuk penanganan dan perawatan kejiwaan di ruang perawatan poli jiwa di mana satu ruangan untuk pemeriksaan dan satu ruangan lagi akan digunakan untuk ruangan observasi. Selain mempersiapkan segala sarana dan prasarana ruangan, pihak Rumah Sakit juga telah menambah 3 orang tenaga medis antara lain dokter ahli kejiwaan, tenaga perawat, dan juga tenaga administrasi. Di ruang poli jiwa ini juga selain menyiapkan ruangan dan tenaga medis, juga telah disiapkan baju khusus untuk pasien agar mempermudah dalam melakukan pemeriksaan maupun perawatannya. Namun jika pasien dianggap parah dan memerlukan perawatan inap, maka Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka akan melakukan perujukan ke rumah sakit lain di Cerbon seperti Rumah Sakit Mitra Plumbon, Rumah Sakit Gunung Jati, atau Rumah Sakit Sumber Waras. Pertama dari Rumah Sakit Majalengka sendiri, untuk poli jiwa memang kita ini ada 2 bag di poli jiwa sendiri, jadi nanti kalau memang ada pasien ataupun klien yang gak doa gelisah, kita juga sudah siapkan untuk restrain, baju restrain ya, kemudian nanti kita diagnosa dan kita tata laksana. Tapi untuk yang kasus-kasus berat, misalnya itu butuh rawat inap, sampai sekarang memang di RSUD Majalengka ini belum ada tempat perawatan rawat inap jiwa, jadi kita rujuk, untuk rujuk itu kita ada beberapa pilihan, bisa ke Rumah Sakit Mitra Plumbon, bisa ke Rumah Sakit Gunung Jati, ke Rumah Sakit Arjawi Nahun, dan juga bisa ke Rumah Sakit Sumber Waras. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.